hai 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 uh hai 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 nah Oh, berarti? Oh, berarti? Apuh, ini Baik, Mbak, ini bisa diperkenalkan namanya siapa, Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Fitriana Warga mana ini, Mbak? Asli warga Sungai Tengah, Manggisan Tanggul Nah, ini benar ya Sampean tadi yang membuat story dan memposting video Bahwasannya ada pedugas vaksin yang nyelonong ke rumah Sampean, betul? Ya, betul sekali Moro-moro sudah di depan kamar Memaksa untuk keluar dan menunjukkan surat-surat motor Baik Nah, pintu dikunci? Dikunci, semuanya dikunci pintu yang sebelah sana juga dikunci Pintu sebelah sini dikunci, tapi pintu tengah kebuka Nah, polisinya itu masuk lewat pintu sini Bisa ditunjukkan? Ya, silahkan Mari Nah, lewat pintu sini Padahal ini sudah dikunci, tapi kuncinya cuma pakai kunci kayu di sini Nah, ininya dibuka Bisa masuk ke dalam Berarti ini menerobos masuk? Ya, bisa dibilang seperti itu Menerobos masuk ke dalam Sebenarnya dikunci pintu ini dari dalam? Ya, dikunci dari dalam Oh, tapi memaksa masuk berarti ya? Ya, sudah Sudah ada di dalam Di dalam kamar, di dalam kamar Saya ada di dalam kamar Terus tiba-tiba polisi ada di dalam? Sudah ada di depan kamar polisi Di sebelah mana bisa ditunjukkan, Pak? Ya Pornologinya tadi bagaimana? Ya, sebentar Nah, ini tadi lupa gak dikunci di tengah Biasanya dikunci di tengah Cuma dikunci di atas Sedangkan kalau kunci di atas bisa dibuka lewat sini Berarti masuk ke dalam Masuk ke dalam, pakai sepatu Masuk pakai sepatunya Langsung pakai sepatu sudah ada di depan sini Di depan kamar Saya lagi kelonin anak saya Mau tidur kan di dalam kamar kan Memang sebelumnya polisi sudah Mau masuk, tok-tok-tok Sudah mengucap salam Tapi saya gak bukain Memang sudah takut mau vaksin Sengaja sudah dikunci Pintunya sudah gak mau keluar gitu Apalagi posisi saya lagi kelonin anak Di dalam kamar Eh, tiba-tiba polisinya sudah ada di sini Sebentar, tadi yang pas Sampai yang buka pintu Itu yang ada di sini siapa saja? Gak buka, ini sudah kebuka Emang pintu kamar saya sudah kebuka Pak polisi sudah ada di sini Pak polisi siapa saja? Ya, polisi yang lainnya nunggu di dapur Tapi yang di dapur sudah penuh Sama tentara, polisi Bapak Kepala Desa Bapak Kampung Sama siapa lagi banyak pokoknya Pak Kadesnya siapa namanya sini? Bapak Kepala Desanya Bapak Holili Bapak Kepala Desa Manggisan Pak Holili Nah, itu yang paling ngotot Minta surat-surat motor saya Sebentar Kasumnya siapa? Kasumnya siapa? Kepala Dusunya Pak Kampung Pak Kampung Bapak Kampung, Bapak Suarno RT RW ikut? RT RW, Bapak RT ikut RT-nya siapa namanya? RT, bukan yang RT saya yang ikut Tapi Kampung Sebelah Bapak Marsuki Marsuki Terus RW-nya juga ikut? Bapak RW Marsuki RW apa? Oh iya, Bapak Marsuki RW Oh RW Iya, RW-nya Sebentar Sama tadi dalam video itu juga menyebutkan Bahwasannya ada Apa, motor yang digeledah Iya Motor yang mana? Ini motor saya yang digeledah Yang ini yang digeledah Disini sudah penuh Banyak tentara Polisi sudah penuh disini Bapak Kepala Desa Bapak Kampung Sudah ada disini Mau mengeledah motor Langsung digeret keluar Motor saya Dijungkir balikan Minta surat-surat Saya tunjukkan STNK Dicocokkan Ternyata cocok Saya tanya ke petugasnya Soalnya petugasnya masih minta Surat BPKB Saya tanyakan Apakah Bapak ini Apa, petugas motor Apa, petugas vaksin Ternyata petugas vaksin Tapi mengeledah motor Sudah begitu Sudah masuk ke rumah orang Tanpa pamit Membobol pintu Jadi sempat dibolak balik Tadi sepedanya Motornya Ya itu Lihat mesin di Apa, di bawahnya Sampai Dijungkir balikan Nanti ada videonya Tadi banyak ya Yang ikut disini Itu banyak Tadi robok Banyak sekali Bukan cuman Bapak Polisi Bapak Tentara Kerabat-kerabat Yang apa Perangkat desa Perangkat desa Juga ikut semua Sama Petugas Petugas vaksin Petugas vaksinnya banyak Ada kader-kader juga Ikut semua Baik Tadi dalam video itu Sampai cepat Apa Rame Apa yang sebenarnya Menjadi permasalahan Yang jadi permasalahan Ya itu Bapak Polisinya Masuk nyelondong aja Tiba-tiba Udah di depan kamar Terus menggeledah motor juga Sedangkan Yang Apa tugasnya itu Tugasnya itu Kedatang ke rumah saya Kan mau vaksin kan Iya Nah kenapa Pake menggeledah motor Segala gitu Sempat Mau dibawa gak motor Iya Sempat mau dibawa Mau dibawa ke Polsek Ternyata suratnya cocok Motornya lengkap Jadinya gak dibawa Oh begitu ya Sempat ngomong Mau dibawa ini Iya Sempat mengancam Ini nanti motornya Akan dibawa ke Polsek Ya silahkan dibawa Gitu kata saya Sebentar Tadi Tadi ada Mbaknya memang Tidak mau divaksin ya Iya memang Tidak mau divaksin Pertama Takut Takut Sama suntikannya Kedua Ya emang Takut pengaruh obatnya Belum lagi Sekarang Vaksinan kan Belum Apa Vaksin satu Vaksin dua Menambah lagi Menambah varian baru Mau divaksin Berapa kali lagi Berarti secara tidak langsung Mbaknya ini Menolak divaksin Iya Tidak sempat divaksin Tidak Nah Sebelum-sebelumnya Pernah ada kejadian Mbaknya minta divaksin gak Tidak pernah Mau divaksin apa Kalau dipaksa divaksin Ya sebelumnya Jam sepuluh itu Jam sepuluh Saya ketemu di jalan Sudah dicegat Mau divaksin gitu Divaksin Secara paksa lah Tapi saya tolak Saya tetap jalan Tetap ngebut motor saya Nah itu Makanya datang lagi Kesini Ke rumah saya Tadi sempat Diberhentikan di jalan Iya sempat diberhentikan Di jalan Jam sepuluh Jam satunya Datang kesini Mau divaksin Itu ya Terus kemudian Mbaknya lari Pakai motor Ya itu jam satunya Datang ke rumah malah Bawa semuanya Oh Bawa Iya semua orang itu ya Nah di rumah ini Tadi ada siapa saja Ada kakak Ada ibu Anak saya Tapi yang keluar saya Sama anak saya Yang lainnya ngumpet Karena takut Begitu ya Takut divaksin Takut divaksin Iya benar Takut divaksin Artinya gak mau divaksin Tapi kemudian Masih dipaksa Iya dipaksa Untuk divaksin Jadi semuanya Tadi ada Ada siapa tadi Siapa saja Pak polisi Bapak TNI Bapak TNI Bapak kepala desa Kepala desa Pak kampung Pak kampung RTRW RTRW ada Termasuk petugas Petugas vaksin Sama kader-kadernya Ada berapa orang Semua tadi Lupa saya Gak ngitung Mungkin ya Kurang lebih Ada puluhan lah Puluhan ya Ya puluhan orang Sampai di Kepung Rumah saya di Kepung Enggak Pada saat seperti itu Mbaknya ini Merasa Terancam gak Sangat Sangat terancam Sangat tertekan Belum lagi ditekan Masalah motor Polisi masuk Sembarangan Ke rumah saya Kan Udah moro-moro Di depan kamar Ya tetekan sekali lah Apalagi saya Kalau anak kecil kan Perasaan Mbak Waktu itu Bagaimana Ada TNI Masuk maksa Ya marah Ada polisi Marah Kalau perasaan saya Marah Kenapa Harus sampai Seperti ini Dipaksanya gitu Gara-gara Cuman gak mau Divaksin Sampai segitunya Dipaksanya gitu Merasa terancam ya Sangat Enggak tadi ada Bahasa-bahasa yang Sampai membentak Atau semacamnya Enggak tadi Bukan membentak lagi Memang membentak Sampai melotot Itu sama ya Iya Siapa itu tadi Yang membentak Sampai melotot itu Rata-rata ya Rata-rata Ada dokumentasinya Mbak ya Ada Baik Baik Ada yang mau ditambahkan Tentang cerita tadi Ya semoga Semoga tidak Tidak ada korban lagi lah Semoga tidak ada yang Mengalami kejadian Seperti saya Mungkin saya Kuat jantung ya Ngadepin Seperti tadi Takutnya yang lain Enggak kuat jantung kan Tiba-tiba Pingsan Nangis-nangis gitu kan Alhamdulillah Saya kuat jantung Senam jantung lah Dari Apa Dari pemaksaan tadi Kaget sekali ya Umur anak mbak Berapa lagi Umur anak saya Umur 2 tahun setengah Sampai terbangun gak tadi Ya bangun Sampai terbangun Ya bukan rame lagi itu Dikepung Nangis 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 Alhamdulillah Kakaipar Kakak saya tadi juga dipaksa Untuk divaksin Saya kata Tidak Tidak Tanah pembian Minta keterangan Tunggu lagi Sekedar Acerita saja Mungkin Napaan saya Yalami nempian Gila Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak 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 Bagaimana saja Tidak Ceritanya Waktu kejadian itu Bagaimana Situasinya Saya kan Tidak tahu Saya kan Takut Ngupat Di rumah saya Saya kan Takut Ngupat Di rumah Terus ini Adik saya Ribut Di belakang Nah Seperti ini Memotok-tok itu Saya keluar Ini Tiba-tiba Motornya Dikeluarkan Jadi akhirnya Sampai keluar juga Iya Kasihan Adik saya Waktu itu Bagaimana Perasaan Sampai Dalam kondisi Seperti itu Tiba-tiba Ada polisi Tiba-tiba Ada tentara Tiba-tiba Ada banyak Orang Masuk ke dalam Rumah Ya saya Saya kaget Kaget Iya Takut 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 Saya Ada Sempat Yang Mengancam Enggak Tapi Takut Tapi Kan Dipaksa Dipaksin Saya Kalau Saya Tidak Mau Itu Tetap Tidak 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 Takut Saya Bye